Hai semuanya, selamat datang kembali di videoku Vivi Veronica Di video kali ini kita ingin bikin ide jajanan yang super unik, belum ada yang jual Bagi yang penasaran, silakan dinonton video ini hingga selesai, jangan di skip ya Langkah pertama kita siapkan bakso sapi secukupnya Kalian bebas boleh menggunakan bakso ayam ataupun bakso ikan Bakso sapinya ini kita bagi menjadi 2 bagian, bisa dibagi menjadi 4 bagian juga Kalau ingin lebih untung, dan siapkan juga 4 kotak tahu Tahunya saya menggunakan tahu putih, atau kalau gak ada bisa diganti dengan tahu kuning Tahunya ini langsung aja ya kita haluskan, kita haluskan menggunakan garpu ataupun ulekan Yang penting halus aja nih teman-teman Jika sudah halus, barulah kita akan menambahkan bahan lainnya seperti daun bawang Pastikan daun bawangnya ini sudah kita cuci bersih ya Pakai sebanyak 2-3 lembar daun bawang Bisa diganti dengan daun seledri Atau kalau kalian ingin menggunakan daun bawang ditambah dengan daun seledri Juga boleh banget supaya rasanya itu lebih wangu Ini kita gunting kecil-kecil seperti ini Kemudian ini akan kita aduk rata terlebih dahulu Supaya daun bawangnya ini menyebar tidak hanya di satu posisi saja Nah kita aduk rata menggunakan garpu ataupun spatula 5 sendok makan tepung tapioca ini setara dengan 50 gram Karena per 1 sendok makannya ini setara dengan 10 gram Dan 5 sendok makan tepung terigu Setara juga dengan 50 gram Jadi 1 banding 1 ya Jika sudah seperti ini Tambahkan dengan sejumput garam Dan kaldu ayam bubuk Untuk perasanya menyesuaikan Kalau suka lebih asin silahkan ditambahkan saja penyedap rasanya Merica bubuk dan bawang putih bubuk supaya lebih wangi Pecahkan 1 butir telur ayam Kemudian ini kita aduk rata menggunakan sendok ataupun spatula Kali ini saya menggunakan garpu saja Juga boleh banget Yang mana mudah dan yang penting Tercampur rata dengan baik Nah ini kita aduk rata semuanya ya Bagi teman-teman yang belum tekan tombol ikuti Di videoku Vivi Veronica Mohon bantuannya di klik terlebih dahulu Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video menarik dari Vivi Veronica Terima kasih ya Semoga kakaknya diberikan kesehatan dan murah rezekinya Dan gak lupa juga kalian tekan tombol like, komen, serta share ke teman-teman kalian Nah siapkan cetakan Cetakannya ini saya menggunakan cetakan kue talam seperti ini Cetakannya kita oleskan dengan minyak secukupnya Fungsinya supaya tidak lengket saat kita mengeluarkan adonannya Nah jika sudah dioleskan semuanya ke cetakan Ini kita olesnya tipis-tipis saja jangan terlalu banyak Secukupnya saja teman-teman Saya oles menggunakan tisu Ataupun boleh dioles menggunakan kuas Dan masukkan adonan tahu Ini boleh full boleh tidak Saya kurang lebih seperti ini aja Tidak full-full banget Dan selipkan bakso di tengah-tengah adonannya seperti ini Jadi tampilannya unik dan sangat cantik Nah lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai Boleh juga bakso ini diganti dengan sosis Yang warna kalian suka saja Panaskan kukusan Jika kukusannya sudah mulai panas Langsung aja ya kita masukkan satu per satu Kita kukus Kukus semuanya ini hingga matang Jangan lupa tutup kukusan dialaskan dengan serbet besi Agar tidak ada air yang menetes ke dalam adonan Jika sudah matang tinggal diamatikan di api kompornya Dan kita angkat Pecahkan satu butir telur ayam Boleh tambahkan sedikit kaldu ayam Supaya rasanya lebih mantap Nah ini langsung aja kita kocok rata seperti ini Jika sudah tercampur rata Langsung aja ya kita celupkan satu per satu Adonan tahu yang sudah kita keluarkan dari cetakannya Panaskan minyak goreng Jika minyaknya sudah panas Mulailah kita goreng satu per satu Goreng satu per satu telur Sebelumnya dicelupkan terlebih dahulu kekocokan telur Baru kita goreng Goreng menggunakan api kecil cenderung sedang Jangan terlalu besar Khawatirnya nanti gosong Jangan lupa dibolak balik sesekali Agar matangnya ini merata Jika sudah matang merata Ini boleh langsung kita angkat dan kita tiriskan Untuk penyajiannya boleh kalian Sajikan seperti ini Tinggal tambahkan saus sambal Rasanya itu mantap banget Terima kasih telah menonton!